Intro Ditemui usai pertemuan dengan Kapolda Gorontalo dan jajarannya di Markas Polda Gorontalo, anggota MKDPR RI Agung Widiantoro mengatakan, Untuk kerjasama MKDPR dengan Polda Gorontalo berupa data dan informasi dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR dalam lingkup Polda Gorontalo, termasuk pemanggilan pihak terkait untuk menjadi saksi atau kepentingan lain dalam pembuktian suatu perkara. MKDPR akan tetap mengedepankan asas peraduga tidak bersalah, sehingga selama proses hukum belum terbukti, akan menghormati anggota DPR terduga. Kami perlu mensosialisasikan bahwa Mahkamah Kehormatan DPR dibentuk, yang paling utama adalah untuk menjaga marwah lembaga DPR. Sehingga apabila ada satu atau beberapa anggota yang kebetulan melakukan pelanggaran kode etik, kami berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini, juga kami mensosialisikan kepada Polda. Kapolda Gorontalo berikian Polisi Rahmat Fadil, sosialisasi tersebut dinilai dapat memberikan pemahaman kepada jajaran kepolisian di Gorontalo untuk bekerja sama dan saling membantu dengan MKDPR RI dalam peragalan hukum terhadap anggota DPR RI yang terduga melakukan pelanggaran kode etik. Kemudian sosialisasi masalah undang-undang MKD, sehingga nanti tindakan daripada kepolisian ini betul-betul bisa tepat. Mungkin selama ini mereka kan belum banyak yang memahami apa itu undang-undang MKD. Dari Provinsi Gorontalo, Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan.